Halo Sobat TCL, selamat datang di channel TCL Indonesia, brand dengan penjualan nomer 2 di dunia. Banyak yang tanya nih, sebenernya kalau kita beli TV Android, itu harus selalu pakai internet gak sih kalau kita mau nonton? Terus kalau misalnya kita mau nonton siaran analog atau siaran digital, itu bisa gak sih? Karena terkadang juga kita gak harus selalu punya data ya, gak harus selalu punya internet di rumah gitu. Terus kalau misalnya internet kita lagi mati juga, apa kita harus mati gaya gitu ya, punya TV Android ini? Nah gak juga ya Sobat TCL, jadi kita bisa nonton siaran analog ataupun digital di TV Android. Supaya gak penasaran, langsung aja kita simak ya Sobat TCL. Untuk nonton RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar, kita perlu menggunakan antena nih Sobat TCL. Jadi modal antena tuh banyak banget, mulai dari antena dalam, antena luar, antena analog, sampai dengan antena digital. Sekarang tuh udah gak jaman kita pasang antena di atas genteng Sobat TCL, yang setiap kali kita mau cari sinyal, harus di genteng dulu. Nah di depan saya ini ada 2 jenis antena, itu mereknya sama-sama PX ya Sobat TCL ya. Yang kecil ini tipe DA1201NP, ini khusus antena indoor. Ini bisa kita langsung taruh di meja di sebelah TV nih Sobat TCL. Kalau yang satu lagi, ini yang agak besar, ini tipe HD5600, ini antena indoor dan juga outdoor. Ini kayaknya harus dipasang di tembok ya, pakai baut. Kalau kita lihat di keterangannya sih, ini ada boosternya ya Sobat TCL ya. Ntar kita bandingin lah ya, antara antena ini dengan antena ini. Kita coba dulu satu-satu nih Sobat TCL. Yang pertama kita coba yang tipe DA1201NP nih, yang khusus indoor. Kita unboxing aja ya langsung ya Sobat TCL. Nah di sini terdapat kertas panduan penggunaan dan juga ada kartu garansinya. Kemudian antenanya kita coba lihat ya. Wah ya, ini tampilannya berwarna hitam ya Sobat TCL ya. Kemudian di sini ada tiang antenanya yang bisa kita panjangkan. Dan ini juga bisa sebagai dudukan antena ini. Nah di sini ya. Kemudian ini ada colokan kabelnya. Ada colokan kabelnya. Dan ini kita langsung sambungin aja ke port yang ada di belakang TV. Nah di sini, di port belakang TV ini keterangannya yaitu antena kabel in. Langsung kita colok aja ya Sobat TCL. Pertama-tama kita ambil remote dulu nih Sobat TCL. Dan pilih tombol yang ini. Yang kotak ada tanda panahnya ya. Kemudian muncul pilihan sumber. Dan kita klik yang TV. Kemudian setelah itu di remote, tekan tombol pengaturan. Kemudian pilih saluran. Kemudian pindai saluran. Kemudian Sobat TCL atur negara dan kawasannya yaitu Indonesia. Setelah itu Sobat TCL bisa ke pencarian otomatis. Kemudian masukkan kode post. Setelah dimasukkan kode postnya, kita klik ya. Setelah itu mode penalannya, kita pilih antena. Dan tipe salurannya, kita pilih digital dan analog. Kemudian klik cari. Nah, baru aja kita selesai memindai siaran analog dan digital menggunakan antena yang satu ini. Prosesnya selesai dalam waktu 8 menit. Menghasilkan 29 siaran digital dan juga 21 siaran analog. Tapi bisa berbeda-beda juga tergantung lokasi. Selanjutnya kita tes dengan antena ini ya. Tipe HD 5600. Antena indoor dan outdoor yang ada boosternya. Kita unboxing ya. Nah, ini ada kertas panduan penggunaan juga. Kemudian ada kartu garansinya juga ya. Kemudian ini ada kabel yang terpisah. Kabel colokannya. Kemudian ini ada tiang ya. Yang buat ditempelkan ke tembok. Kemudian ini ada colokannya juga. Kemudian kita cek lagi. Ini ada adapternya. Nah, ini antenanya nih ya. Kalau tadi warna hitam, kalau ini warna putih ya. Dan bentuknya agak unik ya. Ini tiangnya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, Sobat SL. Ini udah saya pasang-pasangin ya kabelnya. Bedanya dengan antena yang pertama. Ini ada boosternya, Sobat SL ya. Jadi, ini ada penghubung untuk dicolokkan ke listrik. Ada adapternya gitu ya. Ini sebagai booster ya. Seperti ini. Colokin. Antenanya. Nah, kemudian nanti kita bisa pasang di tembok ya. Pasang di tembok. Ini pasang di sini. Nah, di sini Sobat SL. Nah, kemudian ini bisa di-tempel di tembok. Ya, nanti dicolokkan. Ya, dicolokkan. Kemudian nanti ininya port ini. Ya, dicolokkan ke belakang ini. Seperti itu. Langsung aja kita coba ya Sobat SL. Nah, sekarang langsung aja kita colokin adapternya. Kemudian, bagian yang colokannya ini kita sambungkan ke port, antena, dan kabel in ya. Langsung aja kita lanjut untuk tes dan bandingin dengan antena yang sebelumnya ya Sobat SL. Dan cara-caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Terima kasih. Nah, baru aja kita selesai tes memindai siaran analog dan digital menggunakan antena lainnya yang ada booster. Dan kita coba ditaruh di outdoor. Prosesnya selesai dalam waktu 9 menit. Dan ternyata menghasilkan lebih banyak channel. Yaitu 38 siaran digital dan 22 siaran analog. Itu semua balik lagi tergantung dari lokasi kita berada ya. Oke Sobat SL, gimana? Ternyata pake TV TCL P725, A20, dan Q725 gak cuma bisa nonton acara streaming menggunakan internet aja. Tapi juga bisa jadi andalan untuk menonton siaran analog dan juga digital. Masih mikir-mikir untuk beli TV TCL? Udah, langsung aja beli TV TCL dengan segudang manfaat. Dan pilih ukuran yang sesuai buat ruangan kamu ya. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share ke sosial media kamu. Subscribe juga channel TCL Indonesia. Dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari TCL. Tetap semangat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!